selamat sore sahabat kecoh alam ketemu lagi di channel sahabat kecoh alam oke di video kali ini saya akan memulai pengobatan burung kacar yang tadi pagi saya beli yaitu burung kacarnya oke saksikan terus video dari sahabat kecoh alam jangan lupa like, komen, subscribe ayo kita mulai oke teman-teman semua jadi sebelum ke pembasan pengobatan ya ke pengobatan burung ada sedikit saran buat teman-teman semua yang ingin mengobati burung mata katara atau rabun atau dan lain sebagainya itu jangan dikasih makan dulu ya teman-teman jadi pastikan burung belum makan jadi harus diobati dulu baru nanti makan oke teman-teman kita pegang dulu burungnya oke teman-teman jadi ini burungnya yang tadi pagi saya beli ya ini minus ya di mata bagian kiri ya sebelah kiri tapi ini ya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya burung yang kacar atau burung yang lain yang kondisinya sama seperti burung yang saya pelihara jadi kalau mengobati burung harus misalkan yang matanya satu sakit harus diobati semua ya jadi jangan cuma satu yang sakit aja harus kedua-duanya oke teman-teman kita mulai pengobatannya jadi posisikan burung seperti ini lalu kita teteskan satu biarkan meresap dulu ya teman-teman ayo teman-teman gini ya teman-teman ini parunya di gini ya teman-teman agar tidak berontak burungnya nah ini sudah meresap kita kasih satu tetes lagi jadi untuk burung yang agak parah di atas 40% ya tingkat penyakit sakitnya harus dikasih dua tetes itu tergantung tergantung dari penyakit tersebut sudah mulai agak parah atau belum ini terus terang sudah ini ya benjol atau ini ya jadi harus dikasih dua tetes nah dia ketika meresap dia reaksi ya yang satunya lagi harus dikasih ya tunggu sampai meresap biarkan meresap dulu lalu dikasih lagi nah ini sudah meresap kita kasih lagi satu tetes lagi oke biarkan meresap lagi kita tunggu sebentar nah ini sudah meresap ketika sudah meresap ini kan lewat tenggorokan jadi baru dikasih makan jangan dikasih makan sebelum pengobatan baru kita lepas baru kita lepas dan trik ini harus dilakukan setiap hari harus rutin sampai burung benar-benar sembuh ya teman-teman oke setelah itu baru kita kasih makan sesuai settingan burung tersebut misalkan misalkan biasanya dikasih ef dan trik ini tiga ya dikasih tiga kita coba kita kasih lima ya karena burung posisi kurus ya kita kasih agak banyak kan dan kalau misalkan teman-teman ada uang bisa dikasih tambahan sedikit kroto ya karena kroto sendiri bagus bagus buat semua burung ya oke teman-teman ini burungnya sudah tadi sudah diubatin ya ini posisi baru sampai di rumah burung ya belum sampai satu hari belum berani buka kerodong jadi harus selalu dikerodong ya teman-teman kecuali ada keperluan mengobati burung buka kerodong gak apa-apa karena burung ini juga baru baru beli jadi harus dikerodong dulu biar burung nyaman dulu oke dan jangan lupa teman-teman ketika kita mempunyai burung yang sedang sakit jangan lupa kandang selalu dibersihin ya teman-teman contohnya seperti ini harus di selalu dibersihin karena apa karena ketika burung yang merasa matanya gatel itu pasti dia garu-garu pakai kakinya ya teman-teman jadi yang dikhawatirkan nanti kalau si kaki burung injek kotorannya ini bisa mengakibatkan infeksi pada mata ya teman-teman dan yang pastinya akan lebih parah penyakitnya dari pada yang sebelumnya oke teman-teman cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih